Sekarang kita mau cobain. Cobain yang mana dulu nih, Man? Gak apa ya. Wah, sotonya kayaknya enak tuh, Bang. Soto dulu ya. Soto dulu nih. Ini ada soto nih. Bismillah, ya. Kuahnya dulu ya, kuahnya. Kuahnya dulu dulu. Bismillah. Oke, Assalamualaikum, Sobat The Crew. Jadi kayaknya kita kurang abdol kalau lagi ada di Medan gak nyobain makanan as Medan. Kemarin kita udah grand opening outlet pertama The Crew yang ada di kota Medan. Jadi buat yang nonton video kali ini warga Medan bisa langsung mampir aja ke outlet pertama kita yang ada di Jalan Stadion Teladan Barat, Kecahabatan Medan, Kota Medan. Nah, dan sekarang saatnya kita nyobain makanan khas Medan ya. Di program The Crew X Makanan Nusantara. The Crew X Makanan Nusantara. Nah, jadi kali ini saya akan mencoba makanan khas Medan. Tadi juga sempat browsing-browsing di handphone. Ada namanya rumah makan sinar pagi. Nah, katanya rumah makan sinar pagi ini terkenal dengan soto Medan yang sangat mantap rasanya gitu ya. Dan ini berdiri tahun 1962. Jadi sangat legendaris dan kayaknya untuk warga Medan sih udah banyak yang tau ya. Dan wisatawan maupun lokal ataupun interlokal mungkin ya atau internasional itu juga sering berkunjung juga nih. Nah, daripada penasaran, yuk kita tengok nanti ke sana. Nah, man. Alhamdulillah udah sampai nih di rumah makan sinar pagi tuh. Sejak 1962 tidak ada cabang, ya kan? Terus ini lokasinya di jalan C Deli. Kalau nggak salah sekitar 4,5 kilo lah dari mesi Terea Medan ya. Jadi buat yang mau kesini, ini bukanya dari jam 7 sampai jam 14. Kita nanti kita tanya-tanya sama yang jaga di dalam. Terus kita juga tanya-tanya apa sih bedanya soto Medan dengan soto lainnya. Ya, gitu ya. Yuk, let's go. Lihat, bentar bang. Bantu. Bagi banget tuh bang. Wih, iya nih. Jadi ini adalah desain eksklusif ya. Kaos The Crew. Jadi buat yang pengen punya juga. Ini bahannya adem. Terus sablonnya juga keren, bagus, aman ya. Tuh. Jadi bisa DM aja Instagram The Crew. Tanya-tanya nih kalau pengen punya baju eksklusif dari The Crew. Yuk, lanjut. Oke, Assalamualaikum Sobat The Crew. Jadi sekarang saya sudah ada di rumah makan sinar pagi yang terkenal di Medan. Dan tidak ada cabang ya, bener ya bang? Kalau kita ada cabang. Oh, ada cabang ya, nih. Rumah makan yang nggak ada. Oh, rumah makan yang nggak ada. Ini di sini tuh emang banyak makanan ya bang ya? Dan beda-beda orang ya? Beda-beda bang. Kalau kita kan spesial soto aja. Ada yang jual shop juga. Ada sebelah sana itu gado-gado sama peyudang. Oke, ini dengan abang siapa nih? Belum kenalan nih bang? Lihat kamera dah bang. Nama saya Idris. Bang Idris ya? Iya. Oh, ini dari 1962 bang ya? 1962. Kalau abangnya juga 1962 juga di sini? Kalau saya dari tahun, kalau saya di sini ya. Dari tahun 2008. Kalau saya dulu di Jakarta. Kalau saya kuliah, saya ke Medan. Dari kakek juga. Koke kakek. Ini emang saya lihat di beberapa video di YouTube. Itu Soto Medan ini sering banget di review nih sama food vlogger. Oh, iya alhamdulillah. Kenapa tuh bang? Apa bedanya nih bang Soto Medan dengan soto-soto lainnya nih bang? Bedanya ya. Kalau dari kong Idrisnya nih. Kalau menurut saya sih bedanya. Ya orang-orang juga yang bilang. Kalau dari tiket ke kentalan kuah itu kita lebih kental gitu. Dan bumu-bumunya itu lebih banyak lah. Ya kayak kari tadi ya? Kari. Kayak kari. Kayak kari India gitu ya. Iya bener-bener. Oke bang. Mantap. Ini kaya Tepresiden juga pernah makan sini juga? Belum lo tau berapa ya? SBY. Presiden SBY. Oh SBY pernah makan sini juga. Oke. SIT. Makasih bang Idris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Kriuk X Makanan Nusantara. Alhamdulillah nih makanan udah dateng. Cepet banget ya ternyata pelayanan disini. Tadi kita belum duduk aja man. Itu udah disediain loh cepet makanannya. Iya jadi sebenarnya. Saya sebelumnya juga udah cek juga nih. Video-video food blogger lainnya man. Nah ternyata emang juga cepet juga. Ternyata bener nih. Nah ini di rumah makan sinar pagi. Luar biasa ya pelayanannya cepet. Nah ini kita pesen ya. Ada soto. Ada soto ya. Nah ini ada soto paru. Ya disini juga saya pesen nih soto. Soto medan juga nih campur ya. Terus disini ada garu-gadu. Nah ternyata uniknya itu disini. Itu dia rumah makan ini tuh ternyata. Jualnya macem-macem nih. Tapi pedagangnya beda-beda gitu. Jadi kayak food court. Nah kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mampir ke Medan. Bisa langsung datang kesini banyak waktu jualannya. Oke. Ke rumah makan sinar pagi. Sekarang kita mau cobain. Cobain yang mana dulu nih man. Gak apa ya. Wah sotonya kayaknya enak tuh bang. Soto dulu ya. Soto dulu nih. Ini ada soto nih. Nah ini sotonya ya. Kita cobain dulu ya sotonya ya. Oke cobain-cobain dulu. Ini soto campur nih man. Nah bismillah ya. Kuahnya dulu ya kuahnya. Kuahnya dulu dulu. Bismillah. Lagi ya sekali lagi nih ya. Dia tuh kayak anak sedap. Kayak kari man. Jadi dia kayak kari bule lah. Kayak mirip bule. Mendekati kari gitu rasanya. Kita cobain ya. Ini saya pesennya yang campur ya. Ada daging. Ada daging ayam. Ada parunya juga. Sekarang kita cobain pake nasinya ya. Ini sambalnya saya awasin dulu. Sekarang kita cobain. Kuahnya siram-siram dulu nih. Siraman ya. Ya. Cobain ya. Terus. Bismillah. Lancak banget. Eh. Masa medan itu pak. Mantap banget rasanya. Jadi emang. Di sini ya kayak. Kuahnya tuh kayak kuah kari bule gitu ya. Ini ada sambalnya nih man. Kita cobain ya. Kita cobain ya. Kita siram-siram. Siram-siram lagi nih man. Sambal-siram lagi. Sambal pedas man. Mantap. Mantap. Jadi buat yang suka makanan pedas. Dia pake sambal. Kita cobain sambal-siram. Kita cobain sambal dikriuk. Kita cobain sambal dikriuk. Kita aduk-aduk nih man. Sambal. Sambal. Ini ya. Sambal. Mantap kok kayaknya. Mantap deh ya. Sambal. 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 dulu saya mau cobain saya mau cobain gadu-gadunya ya di sini rame banget orangnya nggak berhenti-berhenti nah kita coba gado-gadunya nih untuk menghalau tadi sambal gue kaya pengis banget nih kita cobain ya bismillah enak enak dulu ya nah ini gadu-gadunya nih isiannya ada corbok pink ada tahunya ada kentang ada toge ada wortelnya juga ada timun ya kayak gadu-gadu pada umumnya tapi rasanya gimana ya enak-enak sambal kacangnya gue mendok kuahnya kita cobain pakai ayam dekriuk nggak dilupain kita cobain nih kita ada paha ya nah ini pahanya dekriuk jika kita mau siram pakai kuahnya nih apakah terjadi terpaduan yang dahsyat kita cobain dulu man ya oke wah nih kira-kira mantep man ya hai 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 bumbu karyen tuh kuat banget cocok dipadukan sama ayam dari dekriuk cikinnya enak ini mantep juga nih kuahnya nih jadi gue keluar ke Medan atau temen-temen yang ingin berkunjung ke Medan yang nonton video kali ini warga Medan bisa langsung hampir ke outlet kita yang baru buka di sini ini adalah salah satu makanan legendaris yang ada di kota Medan Soto Soto Medan rumah makan sinar pagi ya bener-bener nah jadi wajib datang ke sini bukannya kalau nggak salah dari 7 pagi sampai sekitar yang sore ya iya tapi kalau bukannya malam jadi sinar malam kita juga mau menginformasikan bahwa dekriuk sudah ada di kota Medan buat temen-temen yang nonton video kali ini warga Medan bisa langsung ngampir ke outlet kita yang baru buka di kota Medan buka outlet pertama dekriuk di jalan stadion Keladan Barat kota Medan ya jadi pengen nyoba-nyoba juga nih dicampur-campur makan kayak gini bisa ya nanti beli dulu produknya di dekriuk gitu oke sampai jumpa di makan-makan selanjutnya dekriuk iya gue nyekriuk asli loh deh dekriuk x makanan Nusantara iya 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 Terima kasih.